Makanya paling enak pakai acarnya. Nah paling endul pakai acarnya, radara-radara hasum gitu guys. Uy, 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 uy. Nah, lihat. Ini kayak acarnya penuh dengan rempah juga guys, bukan acar-acar sembarangan. Tuh, mari kita ku cuwok guys. Ini sih enak banget loh, aku suka. Nih acarnya guys, emang kalau di luar negeri, kalau di Arab gitu ya makan tuh begini. Segini karena orang tinggi-tinggi gede gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur ayamnya tuh lembut banget dan rasanya emang menjuara banget nih guys. Wah, acarnya segar. Jadi acarnya itu sama mereka dikasih rempah lagi guys. Jadi nggak begitu plan aja gitu, rempahnya tuh berasa banget. Uh, pakai ayamnya. Ini emang goda banget loh. Ini ayamnya konsepnya adalah seorang detektif ya. Penyamaran. Begini nih sepak aja nggak ada warna-warna bumbunya. Tapi begitu kalian gigit guys, itu rasa membuncah di mulut kalian. Percaya deh. Nih. Kenasih lagi. Acarnya segar banget nih. Makan guys. Bismillahirrahim. Tapi emang paling bener guys, kalau kita mengeksplore makan-makanan di luar negeri itu kita juga harus bisa menikmati dan tahu gitu ya. Nah, kalau yang ini marinasinya sama 20 jam. Tapi dia proses untuk pemanggangannya lebih lama dari ayamnya. Kalau yang ini tuh karena dia domba, jadi lebih berserap dan membutuhkan waktu selama 3 jam guys ya. 3 jam menurut aku nggak masalah, yang penting hasilnya maksimal. Nih. Lihat. Dia tuh hasil pengungkeban, pengbakarannya. Lihat guys ya. Pemanggangannya jujur pas banget. Teksturnya dari depan bener-bener kering sekali. Dan kalau kamu pencet, ini sangat juicy tuh. Aku takut jadinya ya. Nih. Coba kita gorogot dulu. Digit buktikan kenikmatannya guys. Ini sayang banget kalau digigit ya. Ini luarnya tuh lihat kering banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat deh. Waktu aku gorogotin dombanya, mereka langsung melepaskan diri tanpa perlawanan. Guys. Guys. Ini best, 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 best. Begitu digigit. Dia nggak ada tuh yang kayak susah gitu. Bener-bener kayak. Ini lihat lemaknya guys. Tuh. Yow. Hmm. Wah. Ini kalau pecinta domba sih menurut aku wajib banget kalian cobain order yang ini. Di Zarpohuis ini. Karena dia punya dagingnya tuh lihat guys. Bener-bener selembut itu. Dan di luarnya tuh kering. Dalamnya tuh masih basah. Dan ini tuh wangi banget aromanya guys. Tuh lihat tuh. 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 Lihat. Ya. Nah begini. Coba pake nasi ya. Nih. Bismillahirrohmanirrohim. Makin acar guys. Nah. Makin endul ya. Tuh. Ini acarnya. Biar ada kesegeran-kesegeran gitu guys. Bismillahirrohmanirrohim. Kita melakukan lagi guys. Rasih sama dombanya. Bener-bener juicy. Nikmatnya nggak ada tandingannya. Enak banget. Nah gimana guys. Makanan endul kali ini. Jangan cuma ngeliatin kita makan terus guys. Pasti kalian udah pada ngiler kan. Buat yang udah penasaran pengen tau kita makan-makan endul dimana. Cus langsung aja meluncur dan follow. Kepoin instagram kita. At bikin lapor trans tv.